Intro Tari bumi Begitu Besarnya Kasihku Bangun dari Hati kami Yang dirimu Menyembamu Yesus Kajau Alhamdulillah Dari bumi Begitu Besarnya Kasihku Kau lakukan Meluatanku Suka Cita Aku Tempat Perlindungan Saat Padai Membapu Aku Tak Aku Tak Aku Tak Aku Tak 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 Aku Sejauh Lagi Sejauh Lagi Dari Dari bumi Begitu Begitu Besarnya Kasihku Mungi Hati Kami Yang 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 Menyembamu Yesus Yesus Sejauh Langit Dari Bumi Bumi Hati Bumi Amin Tuhan Bebat Tandu Suka Cintaku Sejauh langit, sejauh langit, sejauh langit, dari bumi, tetangku besarnya kasihku. Tuh di hati kami yang dikirim menyembahmu, Yesus, sejauh langit, dari bumi, Begitu besarnya kasihmu, kawa Tuhan, kekuatanku, kacihaku. Kau langit, dari bumi, begitu besarnya kasihmu. Penuhi hati kami yang liru menyembahmu, Yesus, sejauh langit, dari bumi, Begitu besarnya kasihmu, kawa Tuhan, kekuatanku, suka cikaku. Kau langit, 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 kekuatanku, suka cikaku. Haleluya, kami bersyukur, kami puji, kami puji, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, kami bersyukur. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur. Karena kasih anugerah Tuhan begitu besar bahkan sampai hari ini kami masih diberi sehat, kekuatan, dan penuh semangat saja. Dan hari ini kami minta pertolongan Tuhan Yesus saja, urapi kuduskan, hambamu juga kuduskan setiap peralatan yang kami pakai sehingga berkenan di hadapan Tuhan dan hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus saja. Hari ini kami mau dengar, duduk diam, bahkan belajar merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, amin. Baik, saya mungkin lebih enak memanggil rekan-rekan hamba Tuhan, para pastor yang berhormat dan terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, sekali lagi sesuai dengan tema satu bulan ini tentang looking forward. Waktu dengar kata looking forward, satu hal yang tentunya pasti ada di benak banyak orang adalah tentang bicara tentang masa depan, tentang satu situasi, satu kondisi di mana saat ini kita sedang dalam satu situasi yang mungkin boleh dibilang. Kalau pada era-era tertentu kita ada sebutan istilahnya zaman ke-8 atau mungkin zaman yang seolah-olah kita itu sedang penuh harapan. Kita tahu di dalam setiap zaman, bukan saja-cuma bicara tentang virus, kalau kemarin-kemarin hari, ada yang sharing di dalam satu sesi dari orang GFGS. Bicara tentang Black Death. Dan juga kalau sebenarnya kalau kita runtut juga ternyata kita bisa kalau bicara tentang satu zaman, itu memang ada satu era-era tertentu di mana ada namanya zaman ke-8. Bahkan termasuk Israel sendiri pernah mengalami satu masa 400 tahun di dalam kehilangan harapan. Sampai pada Kristus datang. Nah, rekan-rekan hamba Tuhan atau para pastor yang berhormat, Mereka kita coba akan baca terlebih dahulu mengawali tema ini dengan Roma pasal 8 ayat 18 dan ayat 25 yang merupakan adalah ayat tema kita. Mungkin sudah banyak dibicarakan atau bahkan dikotakan di dalam kota-kota ISKM sebelumnya. Saya akan bacakan untuk sekalian. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Sekali lagi saya bacakan Roma pasal 8 ayat 18 dan ayat 25. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Tapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Satu perkataan yang betul-betul menjadi kekuatan tentunya pada era itu, pada zaman itu, di konteks di mana orang-orang Kristen di dalam situ situasi, di dalam situ satu kondisi tekanan dan sebagai minoritas, sebagai orang yang terpinggirkan, banyak mengalami penderitaan, banyak mengalami penolakan, ayat ini sangat menjadi kekuatan. Nah hal yang sama juga di konteks yang modern ini, tetapi ternyata konteks yang saya perhatikan ya, kalau kita lihat konteks modern ini, saya agak sedikit menyimpan terlebih dahulu, sambil-sambil mungkin sharing, sedikit sharing tentang bagaimana kita melihat realita dan fakta hidup gitu ya, khususnya di kaula muda, di generasi Z, di juga era-era milenial ini, kelihatannya ayat ini seolah-olah menjadi tidak applicable, menjadi tidak kontekstual. Seolah-olah kita itu ya, so what gitu ya, orang-orang sekarang sudah pesimis, apatis, skeptis, dengan berkataan-berkataan demikian. Terus kita bilang looking forward forward apa? Yang ada seolah-olah era zaman ini, saya perhatikan, spiritnya itu seolah-olah menjadi spirit daya juang, humanistik, spirit yang kemanusiaannya jauh lebih tinggi daripada spirit yang spiritual. Kita sudah mengampekan hal ini. Dan bagaimana firman Tuhan bisa dinyatakan dan diperkatakan di era zaman ini, yang tentunya saya yakin dan percaya Bapak Ibu, para pastor khususnya, dan para hamba Tuhan, termasuk sandi dan juga jasani, dan siapa lagi itu ya? Oh iya, tak. Para hamba Tuhan juga yang melayani di gereja. Nah, pasti kita masih meyakini dan pasti-pasti mengimani bahwa setiap perkataan Tuhan masih sampai kebal. Sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Sehingga saya merasa tergerak hati saya, apalagi ini menjelang natal, bagaimana kalau kita bicara tentang looking forward dalam konteks kedatangan Kristus. Tanpa saya membicarakan tentang, oh bagaimana nanti Tuhan Yesus datang, kita bukan lagi bicara tentang ekskotologi, mungkin itu bukan ranah saya. Kenapa saya ingin mengangkat ini? Saya kebetulan lagi, sebenarnya waktu searching looking forward, sebenarnya sudah beberapa hari yang lalu gitu, iseng-iseng, weh, lihat looking forward, karena kebetulan saya banyak di dunia remaja dan banyak memberikan pelatihan tentang motivasi. Jadi, rata-rata looking forward itu banyak berhubungan dengan cita-cita, tentang masa depan, karir, jenjang karir, bagaimana mengikuti. Dan salah satu buku yang muncul di dalam timeline saya, dan kemudian saya sempat baca-baca PDF-nya. Ini memang agak susah cari PDF-nya, karena harus beli. Judulnya Progress. Jadi, satu buku tentang ekonomi sebenarnya, tidak ada hubungannya sama sekali dengan kekristenan. Ditulis oleh seorang dari Sweden, saya kurang tahu ini Kristen atau bukan, namanya Johan Norberg. Saya, di dalam buku itu ada, dia memberikan, memaparkan 10 alasan, apa ya judulnya, 10 reasons to look forward to the future. Memberikan 10 alasan untuk melihat masa depan, dalam konteks umum. Nah, kenapa perlu melihat itu? Dia memaparkan ada 10 hal di sana, tentang bidang makanan, bidang sanitasi, harapan hidup, kemiskinan, kejahatan, lingkungan hidup, literatur, kebebasan, kesetaraan, dan juga, apa ini namanya, anak-anak. Dan ini saya yakin dan percaya, di kalangan Bapak Ibu sekalian, pasti juga isu ini sudah sering kita dengar, khususnya di isu-isu sosial. Kenapa perlu diperhatikan? Karena kalau ini tidak dikerjakan dengan baik-baik singkatnya begitu, bahwa kita akan menemui satu buah malapetaka. Ya, kita sudah tahu lah, sanitasi misalnya, tentu dengan kondisi zaman yang makin berkembang dan segala macam. Nah, ternyata ada satu artikel yang lain, yang sangat erat hubungannya dengan topik kita hari ini, dengan judul, 10 reasons to look forward, hampir sama, to Jesus Ritems. Nah, orang Kristen hanya punya iman dan kepercayaan yang poin ini. Ya, orang dunia semua percaya tentang look forward to the future, of the future, something like the future, ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan masa depan. Tetapi, tidak banyak orang yang memiliki iman yang benar tentang kembalinya kedatangan Kristus. Bahkan banyak yang menafsirkan konsep tentang kedatangan Kristus dengan cara berpikirnya masing-masing. Sehingga ini menjadi carut-marut, menjadi amburadul, dan sebagai kita khususnya, karena dalam konteks ini saya berbicara para hamba Tuhan, jadi dalam konteks kita para hamba Tuhan saja, ini mesti menjadi isu pergumulan kita bersama. Kedatangan Kristus yang seperti pencuri itu. Kedatangan Kristus ini yang seperti pencuri itu, dan bagaimana kita siap untuk menyambut kedatangannya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu setuju dengan perkataan saya, bahwa hari-hari ini adalah hari-hari penantian. Hari-hari di mana kedatangan Tuhan semakin dekat. Nah, masalah dekatnya besok, tahun depan, dua tahun lagi, tiga tahun lagi, bahkan seratus tahun lagi, bahkan mungkin seribu tahun lagi, bahkan berapa ratus generasi setelah kita, kita tidak tahu. Tetapi yang pasti semakin dekat. Kita indah kini dan makin percayai bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Beberapa waktu yang lalu, Pester Yusak mungkin juga sudah men-sharingkan bahwa hari-hari ini standa-tandanya sudah kelihatan. Atau mungkin beberapa Pester yang lain, bahkan kalau kita melihat pandangan dari banyak teolog juga, bahkan juga para Pester yang lain-lain, baik dari gereja kita, IFGF, maupun dari gereja yang lain-lain, juga perlihatannya punya pandangan sependapat. Bahkan agama seberang sekalipun, mereka berpendapat ini akhir zaman. Tetapi saya mau melihat dari cara dan perspektif yang jauh lebih kontekstual dengan iman kita, secara khusus iman Kristen, dan bagaimana kita memilih pandangan ini. Karena ada 10 alasan, tentu saja saya tidak mungkin bisa paparkan sekaligus, apalagi dalam waktu yang singkat ini. Jadi, saya akan bagi 2. 5 alasan pertama akan saya paparkan hari ini, para Pester. Dan juga 5 alasan berikutnya akan saya paparkan di hari Minggu, mendatang pada waktu ibadah Minggu. Kebetulan kan rendeng, jadi sekalian saja. Oke, jadi yang pertama, saya akan sampaikan ini, diambil saya mengadopsi tulisan ini dari seorang bernama Jennifer Weddle. Seorang penulis buku, sekaligus juga penulis artikel Kristen. Sebenarnya, dia lebih banyak menulis, saya perhatikan, menulis buku-buku yang berhubungan dengan family. Dia ibu rumah tangga, dia orang Kristen yang saya pikir cukup baik, kalau dilihat dari tulisan-tulisannya. Cukup memberkati salah satu buku-bukunya yang paling bestseller, itu ada namanya Prayer Worry. Jadi, dia bicara tentang, apa, Prayer Worry itu pokoknya intinya, ketakutan di dalam menghadapi doa. Ada judulnya, tapi banyak tentang sebenarnya family, dan blablabla. Intinya, dia penulis buku yang lebih banyak untuk keluar-keluar Kristen. Nah, tapi dia menulis satu artikel di satu website, dan ini saya pikir menarik sekali untuk menjadi berkat bagi kita, apalagi di hari-hari saat ini, di mana dengan kondisi saat ini, saya yakin dan percaya, saya kurang mendengar sih ya. Mungkin para pastor jauh lebih mengetahui, biasanya, kalau isu-isu begini, paling gampang sekali untuk disimpangkan. Kita orang Kristen itu, paling, paling ini kan, paling apa ya, paling suka hal yang fenomenal. Jadi, paling mudah orang-orang menyusup, ajaran-ajaran palsu menyusup, ajaran-ajaran yang tidak benar menyusup. Saya sih, kurang mendengar banyak, karena mungkin saya lagi tidak terlalu banyak update juga, apalagi saya lebih banyak sibuk di dunia pendidikan. Dengan maaf kata juga, kenapa saya juga agak jarang ikut di Icare, karena memang bulan ini, sampai bulan Desember, saya sedang sibuk untuk, apa namanya, ujian, kami ada namanya, istilahnya kalau dulu ada namanya ujian semester, kalau sekarang diganti namanya ujian modul. Jadi, ujian modul itu adalah sistem ujian per modul. Jadi, jauh lebih mempermudah anak sebenarnya ujian. Jadi, memang cukup banyak berkas. Jadi, memang hari-hari kami agak lumayan, tapi puji Tuhan semuanya beres, semua kasihan lupa Tuhan. Nah, sekali lagi kembali lagi ke Jennifer Weddle. Jennifer Weddle ini menulis satu artikel dengan judul tadi, 10 reasons to look forward to Jesus Ritems. Jadi, bagaimana kita melihat 10 alasan yang, kenapa dia menulis ini? Salah satunya adalah, karena banyak dari kita sekarang sudah tidak meyakini. Bahkan orang Kristen, tentu saja orang Kristen, bukan orang lain. Kalau orang lain memang tidak percaya, tetapi orang Kristen. Banyak orang Kristen sebenarnya sudah menganggap Jesus Christ is just history. Suman sekedar sejarah hidup. Bangkit, banyak yang tidak percaya juga. Tapi memang, kebangkitan Kristen di sisi lain, biasanya selalu tumbuh. Nah, saya selalu percaya, satu kondisi seperti saat ini, satu kondisi seperti ini, saat ini pandemik, pandemik ini kita tidak tahu berlangsung akan berapa lama, tetapi yang jelas diperkirakan, tidak bisa satu tahun, dua tahun, tiga tahun, bahkan mungkin bisa satu generasi, sampai itu nanti landai. Yang jelas, dalam kondisi seperti ini, banyak orang putus harapan. Dan di tengah situasi yang putus harapan ini, pengajaran sesat akan masuk, dan kemudian salah satunya adalah, kita justru akhirnya jadi pesimis dan apatis. Apa betul ada Yesus? Apa betul Yesus punya perang? Apa benar Yesus akan datang kembali? Apakah benar dunianya? Nah, satu hal yang pertama, yang pertama saya dapat berkat adalah, He is our very great reward. Kita percaya Yesus adalah hadiah terbesar. Saya akan bacakan dari Matius pasal 16 ayat 27, sebagai bukti koin utama, yang tidak bisa tidak dibangku-bugat. Bahwa dia adalah, apa ini namanya, menjadi alasan utama bagi kita, untuk mengimani akan kedatangannya. Dikatakan di dalam Matius pasal 16 ayat 27, sebab anak manusia akan datang, dalam kemuliaan bapanya, diiringan malaikat-malaikatnya, pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang, menurut perbuatannya. Tentu saja perkataan ini, mungkin kalau dilihat dalam satu potong kalimat, itu menjadi seolah-olah, oh Tuhan Yesus akan membalas, berdasarkan perbuatannya masing-masing, berdasarkan kebaikan atau kejelekan. Tapi kalau kita lihat konteks secara besar, maka di sini kita akan melihat, tentang iman yang benar di hadapan Yesus. Jadi sejauh mana, pasal 16 ayat 27 adalah, bagaimana kita mempersiapkan diri kita, di tengah situasi yang sulit ini, bahwa kita percaya, Yesus Kristus bukankah adalah hadiah terbesar, yang diberikan Allah ke dalam kehidupan manusia. Di tengah situasi kita, yang sebenarnya kehilangan harapan, saat Adam dan Hawa jatuh, di dalam rusak, dan kemudian pengenapan janjinya, itu konsisten, konsisten, dari turun-temurun, dari generasi ke generasi, sampai tergedapi pada era Kristus. Disitulah kita akan menyaksikan, dan kita akan melihat betul-betul, bahwa Yesus ini memang reward terbesar dari Allah, yang diberikan kepada kita, menggantikan hukuman rusak, sekaligus juga menyelamatkan diri kita. Jadi adalah sayang sekali, jika perkataan yang sifatnya iman yang ini, sebab anak manusia akan datang, dan perkataan ini bukan cuma di ucapkan oleh seorang bernama Yesus Kristus, tapi perkataan ini justru dimemperlihatkan bagaimana kemuliaan Allah. Kalau kita menyaksikan perkataan ini dalam konteks yang lebih besar, dalam satu pasal tersebut, dan dalam satu rentang yang panjang, dari kitab Matthew sampai kitab berikutnya, maka kita akan melihat sebenarnya perkataan ini adalah sebuah tolok ukur, bahwa Yesus mengklaim diri. Nah perkataan ini tidak di ucapkan oleh nabi-nabi sebelumnya, dan tidak pernah di ucapkan oleh sesudahnya. Perkataan ini juga tidak pernah di ucapkan oleh orang-orang yang pernah mengaku-ngaku menjadi Yesus, dan perkataan ini juga tidak pernah di ucapkan sepanjang sejarah manusia, yang lain oleh Kristus Yesus. Artinya apa? Ini klaim, ini janji. Tidak bisa diganggu-gugat. Tidak ada yang berani satupun orang pernah mengklaim dirinya sebab anak manusia akan datang. Nah, klaim ini menjadi bukti bahwa Yesus adalah hadiah terbesar di dalam hidup kita. Kalau kita tidak bisa memegang klaim ini, terus kita mau pegang siapa? Apalagi di tengah situasi yang sulit sekarang ini, kita tentu saja sudah tidak bisa punya pegangan apapun, bahkan pegangan karir, pekerjaan, maaf kata, bahkan gereja sekalipun secara gedung ya, dalam arti secara organisasi, secara gedung pun kita tidak bisa mengandalkan. Kecuali dalam arti Kristus Yesus sendiri. Walaupun, makanya perkataan Roma pasal 8 tadi jelas mau memperlihatkan. Tetapi jika kita mengharapkan yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Bukankah ini adalah masa-masa di mana kita sedang diuji ketekunan kita? Kita memang tidak pernah bisa melihat Yesus, walaupun ada orang-orang yang mengaku pernah melihat Yesus, kemudian bertobat, saya yakin dan percaya, yaitu mungkin cara Tuhan bekerja. Saya sendiri tidak seperti itu. Mungkin para pastor, mungkin cara pertemu Yesusnya juga beda-beda. Teman-teman, rekan-rekan hamba Tuhan juga beda-beda. Setiap orang percaya juga beda-beda. Tetapi, kalau kita bicara tentang pertemuan secara, apa ini namanya, secara fisik seperti murid Tuhan Yesus pada waktu itu, jelas sampai kita semua tidak mengalami. Jelas sampai kita tidak mengalami. Tetapi kenapa kita masih punya iman kepada Kristus? Yesus yang tidak pernah kita lihat secara fisik. Karena kita mengimani perkataan-perkatannya dia yang konsisten. Perkataan-perkataan dia yang selalu memberi berkat, dan ternyata terbukti di dalam kehidupan, terimplementasikan di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya, kalau kita memang orang-orang Kristen sejati, kita mengalami pengalaman-pengalaman spiritual, yang tidak mungkin tidak terlepas daripada mujizat-mujizat Tuhan Yesus yang tetap berlaku sampai saat ini. Itulah yang membuat kita mengatakan, Yesus adalah hadiah terbesar dalam kehidupan saya. Saya menanggap Yesus adalah hadiah terbesar dalam kehidupan saya pribadi, karena saya yakin dan percaya Tuhan Yesus yang mengutup mata saya dari gangguan-gangguan setan. Karena saya pernah bersih saksi, saya dulu pernah diganggu setan, rumah saya cukup lumayan ini, ada benda-benda keramat di rumah saya, sehingga saya terbiasa dan berinteraksi, bahkan dengan makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Tetapi, di dalam ketakutan yang luar biasa, justru di situ ada takut akan Tuhan yang membuat saya mengalami kemenangan. Nah, itulah yang terjadi. Sehingga saya memperima Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat saya. Yang kedua, He is our gatherer. Dia, gatherer itu di tersebakannya menjadi pengguput, pemersatu. Kalau kita mengenal Bung Karno, Bung Karno itu pemersatu bangsa Indonesia. Kalau di tengah kontroversinya seorang Bung Karno, Bung Karno satu-satunya orang yang boleh, oh ya, mungkin bukan satu-satunya, di antara banyak orang, tetapi dia cukup menonjol di antara setiap banyak koningfader, yang membuat suku-suku yang begitu luar biasa beragam di Indonesia ini, bisa menyatu menjadi satu bangsa yang namanya Indonesia. Malaysia saja, yang dua tempat itu, itu kalau tidak salah, terdiri dari sembilan kesultanan dan dua, satu wilayah, dua wilayah, kedua daerah, saya juga tak lupa, kalau tidak salah ada dua belas atau tiga belas negara bagian. Yang notabene suku majoritinya adalah suku Melayu, artinya sebenarnya mereka cuma didominasi oleh satu suku, walaupun di antara mereka ada suku-suku pendata. Nah, Indonesia punya suku yang kalau tidak salah, yang tercatat itu sekitar ada tujuh ratusan, belum lagi bahasanya, belum lagi budayanya, belum lagi interaksinya, saya yakin dan percaya, para hamba Tuhan di sini, yang rata-rata pasti sudah berlatar belakang sekolah teologi, waktu masuk sekolah teologi, ya pertama kali saya masuk, itu saya agak kaget, ya karena saya kemudian berinteraksi orang Batak, orang China, orang China sudah biasa, ya orang Batak, orang, mana ya suku yang paling bagi saya aksi, orang Papua, kemudian waktu itu saya kaget dengan suku Nias, ya suku Nias itu punya dialek tertentu yang, maaf kata kalau di sini ada orang Nias, dialek tertentu yang bagi saya waktu dia ngomong, itu saya pertama kali mendengar ketawa, gitu lah, jadi saya merasa, apa ya gitu, nah tetapi kita yang beda-beda ini, saya yang hidup di tengah zaman sekarang saja, kadang-kadang kaget-kaget dengan budaya suku-suku tertentu, gitu ya, budaya budaya suku-suku tertentu, apalagi di konteks zaman itu, yang bahkan radio saja itu terbatas sekali, artinya apa, bagaimana seorang Jawa bisa berinteraksi sama orang Bali saja, mungkin itu sudah sulitnya luar biasa, awal-awal seorang Bali, berinteraksi dengan orang Jakarta, orang Jawa Tengah, orang Jakarta, itu jelas jarak pada waktu itu juga budayanya sudah berbeda, tetapi di tengah situasi yang seperti itu, seorang tokoh bernama Bung Karno mempersatukan satu bangsa ini, nah, walaupun kontroversinya macam-macam, katanya ada paksaan dan segala macamnya, itu kita abaikanlah, intinya kita sudah memenangkan kemerdekaan ini, kurang lebih kan sudah 75 tahun berlangsung, eh sorry, ya betul, dan dalam 75 tahun ini kita melihat duanya, nah, di sini, apa yang mempersatukan? Yesus Kristus, nanti saya baru menyadari betul ketika saya melayani di sini, di Perubaliga, khususnya, sebenarnya saya sudah biasa berinteraksi, ya, dulu juga di Jakarta sudah biasa berinteraksi dengan orang asing, entah orang mana, orang mana, orang mana, gitu, tetapi ketika saya bekerja sama secara full time, boleh dibilang bahkan full heart, gitu ya, di Yayasan Boas, yang notabene didirikan orang Korea, dan kebetulan seorang misionaris, sehingga visi-misinya adalah berdoa berdi bangsa-bangsa, memerintahkan ini, di sini saya baru menyadari satu hal pokok doa yang begitu susah dan berat sebenarnya didoakan, yaitu berdoa bagi bangsa-bangsa yang bahkan saya tidak mengenal bangsa itu, dan tidak terlalu peduli, salah satunya kami berdoa untuk Myanmar, berdoa untuk Korea Utara, dan kemarin-kemarin kami berdoa secara khusus untuk ada rekan-rekan misionaris yang saat ini ada di dalam penjara di Korea Utara dan China, satu dalam hati saya terus merenungkan, merenungkan, merenungkan satu hal yang awal-awal itu bagi saya berat adalah karena saya merasa tidak ada touchable, saya tidak merasa, boro-boro Korea Utara, saya saja tidak kenal yang namanya orang Dayak misalnya, atau orang Bali, atau orang mana, kita pasti banyak suku-suku juga yang belum kenal Tuhan Yesus, tetapi saya baru menyadari akhir-akhir ini, Kristus berkerja di dalam hati dan pikiran saya, tiba-tiba saya itu bisa di dalam doa, tiba-tiba tergerak sesuatu yang membuat saya, saya harus doakan satu negara ini, akhir-akhir ini saya sedang secara khusus lebih banyak punya hati yang besar untuk, yang pertama saya secara khusus untuk Kaboja, kemudian, apa ini, daerah kepulauan-kepulauan di Papua New Guinea ke sana, itu tidak tahu kenapa saya punya hati yang besar untuk begitu, bahkan saya ingin berkunjung ke sana, saya punya, Korea Utara juga salah satunya, saya orang banyak yang bilang ke Korea Utara kamu cari mati gitu, tapi saya tidak tahu, saya merasa ingin betul-betul ke Korea Utara, bahkan malah ke Korea Kesehatan, walaupun pimpinan saya orang Korea Selatan, dan pasti ya dia juga tidak tahu menyetujui, kalau misalnya saya jalan-jalan ke Korea Utara, tetapi saya punya hati yang besar, tidak tahu kenapa ingin ke Korea Utara, ada sesuatu yang menarik, ya tidak tahu apa yang ke depan yang akan terjadi, tetapi yang jelas hati saya besar, nah, kenapa ini? Saya yakin Yesus, nah, dikatakan di dalam Matius pasal 24 ayat 31, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya, dengan meniup sang kapala yang dasar bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya, dari keempat penjuru bumi, dan ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, dari sini kita melihat orang Kristen, dipanggil dari segala bangsa, segala abad, segala suku, segala bangsa, dan kita satu-satunya yang tidak pernah mengkrenk, agama Kristen, agama suku terbentuk, sangat salah, dan sangat besar salahnya, ketika beberapa waktu yang lalu, pernah ada yang ngomong, oh, agama Kristen kan agamanya orang Batak, agama Kristen agamanya orang Penado, tentu saja itu jelas omongan yang salah, perkataan yang salah, ini bukan agama orang Amerika, bukan agamanya orang Israel, apalagi orang Israel, Israel tidak percaya Tuhan Yesus, apalagi agama-agama suku tertentu, tetapi ini adalah bagi segala bangsa, kita percaya Kristus dari segala tempat, segala abad, bahkan kalau menurut pengakuan bagi gereja-gereja mainstream, ya pasti mengakui pengakuan iman Rasuli, mereka jelas mengatakan, bahwa pengakuan iman sebagai pengakuan dari gereja segala tempat, segala abad, segala zaman, artinya melampaui segala tapas, nah kita dipanggil itu, jadi saya yakin dan percaya dengan Yesus Kristus, saya baru menyadari, maka kata ini agak sedikit menyelekan orang Korea, jadi orang Korea itu, bahkan bukan orang Korea, cuma orang Indonesia juga sama sebenarnya, saya orang Jawa, kadang-kadang orang Jawa juga tidak terlalu suka suku tertentu, orang Korea itu sebenarnya kan orangnya cepat, khususnya generasi sekarang, orangnya cepat, suaranya keras, terus kemudian mereka tidak terlalu suka orang lambat, sehingga kadang-kadang, ini pengakuan sendiri, pengakuan sendiri dari orang Korea, dia bilang, pertama kali saya ke Indonesia saya kaget, kenapa kaget? terlalu lambat, terlalu susah mengerti, gampang tersinggung, nah orang Indonesia sendiri, khususnya orang Jawa ya, mungkin orang Jawa, sendiri mungkin melihat mereka juga berbeda, terlalu keras, terlalu cepat-cepat, maunya ini, tapi, tapi ya, ini satu hal yang menjadi sesuatu yang terbukti di dalam pelayanan saya sekarang ini, ada Kristus membuat itu semua jadi seimbang, nah jadi Yesus itu membawa kita pada satu pengertian, dia seperti orang tua kita semua, yang membuat kita memiliki pengertian untuk saling memahami, saling mengerti, sehingga menjadi satu kesalahan besar, kalau gereja kemudian malah jadi pemicu konflik, karena harusnya gereja malah menjadi pemersatu, karena Kristus sendiri menjadi pemersatu, dia mengumpulkan kita dari segala tempat, jadi kalau misalnya, kan biasanya ada di dalam pelayanan, ada kondom pembeli atau apa, tapi saya yakin tidak di EFDF, tapi di gereja-gereja itu, kalau kita melihat yang namanya pemersatu di sini, makanya saya jadi merenungkan, iya ya, gereja itu menjadi tempat di mana orang miskin dan rangka yang bersatu, orang kulit hitam dan orang kulit putih bersatu, orang mata sipit, orang mata belok bersatu, orang yang suaranya keras, orang yang suaranya lembut bersatu, bisa saling memahami, saling mengerti, saling mengasihi, berbagi kasih, berbagi pelayanan, berbagi potensi, berbagi berkat, yang lemang dikuatkan, yang kuat menolong yang lemang, itu satu prinsip yang pasti saya yakin dan percaya para kester, para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan mengakui, dan yang ketiga, He is building place, dia adalah tempat tinggal, nah, kalau di dalam ayatnya, dikatakan Yohanes pasal 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percayaan juga kepadaku, di rumah bapakku, banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ, untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, nah, ini kalau perkataan ini, biasanya sering dikotbahkan, dalam konteks, berarti, bahwa nanti, kalau berarti, Tuhan sudah menyediakan tempat, dan segala macamnya, tetapi saya punya cara pandang, yang berbeda, setelah membaca ini, juga terus, merenungkan diri sendiri, sedikit saya obay dengan pikiran saya juga, para pastor bisa, bisa mengkomentai juga, kalau misalnya kurang setuju, saya melihatnya, bahkan, kita sudah tinggal bersama Kristus di surga, jadi, ini bukan bicara, tumpah persyokan, nanti tubuh saya mati, masuk kuburan, kemudian nanti roh saya, dibangkitkan, itu proklamasi akhir, ya, akhir, tetapi, di dalam masa penantian, bagaimana kita mengklaim, bahwa Yesus, sudah menjadi tempat tinggal kita, sehingga, apapun yang menjadi kegelisahan hidupku, maka di situ, ada kekuasan, ada jawaban, ada selalu, genggaman tangan alam yang kuat, di tengah situasi pandemik, saya yakin, perkataan ini menjadi kontekstual sekali, ketika kita, di tengah situasi yang sulit, penuh pertanyaan, beberapa hari, oh, sorry, kemarin, kemarin, saya kan ke dokter, ya, biasa cek, gigi saya, tapi dokternya gak ada, jadi saya minta rujukan aja, intinya saya, sama mama saya juga, kemudian, ada orang kayaknya, mungkin, mungkin ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, gitu ya, datang, gitu, tanya-tanya, gitu, jadi orang lucu banget, dia gitu ya, tapi saya tahu, hatinya tulus, dia tidak beriak jahat, cuma tanya-tanya, orang semua mikir, gitu ya, biasa, kalau namanya, ada orang seperti itu, kan, udah pelafi layak, kotor, terus ternyata, dia keluarin BPJS, oh, dia mau berobat juga, ternyata, dokternya sampai gak mau melayani, jadi dia tiba-tiba langsung dipanggil, dikasih obat, saya juga kan, ini perasaan, perasaan belum dipanggil, udah dikasih obat aja, dari mana ya, mungkin dokternya sudah tahu ya, biasa, kalau kita lihat, saya gak tahu itu belandangan, atau apa, tapi dia, sempat di sebelah saya, kemudian, mama saya di situ, ada di sebelah, dia sempat nanya-nanya, berobat ya, bu, oh, iya, berobat ya, dengan nada datarnya, dia ya, iya, berobat, tapi apa bu, jadi, sok akrab, tapi ya, bapak saya, re-respondi saja, saya juga re-respondi, baik juga, ternyatanya, tidak ada yang jahat, tapi, satu hal yang saya perhatikan, adalah, di sekelilingnya, di sekelilingnya, itu orang-orang kan menjauhi, dan, ya, saya pernah tahu ini, ODGJ, atau mungkin, orang dengan, mungkin juga, disabilitas ya, tapi kayaknya, ODGJ, ODGJ, kelihatannya, orang-orang, tapi intinya, adalah gini, di situasi kayak gini, saya juga, memperhatikan, hampir banyak orang, mengalami, dua jiwa, entah dari, yang tahap paling ringan, sampai tahap yang paling, luar biasa, berat, ini saya perhatikan, bahkan di sekeliling saya, ya, jadi, dari yang hal-hal stress, pulih depresi, dan segala, kenapa, salah satu pertanyaan, yang mungkin, kenapa, situasi, dan ini, bukankah pertanyaan, para pendiru, diri agama sebenarnya, kalau kita belajar, dari dalam buddhisme saja, si dar, terutama, salah satunya, dia, merenungkan, perjalanan spiritualnya, yang walaupun, saya mungkin, katakan, belum tuntas, adalah salah satunya, mempertanyakan, tentang hidup mati, dan, dan kondisi-kondisi, seperti ini, nah, di dalam Alkitab sendiri, kita memperlihat, sebuah jawaban, yang pasti, bahwa, sebenarnya, kegelisahan hatimu, itu, adalah satu kunci, yang harus dapat jawaban, nah, jawabannya, ada di mana, ketika, Yesus, menjadi tempat tinggal kita, jadi, justru, di masa-masa penantian ini, saya yakin, dan percaya, justru, harus kita memiliki, semakin kuat, iman kepada Kristus, sebagai tempat tinggal, di mana kita, di situ, berdiam, berdoa, bertukup-kutup, bahkan, meminta permohonan, dengan kuat-kuasanya, segala masalah, dan persoalan, yang kita hadapi, bukan menjadi, semakin berat, tapi, menjadi semakin ringan, ketika kita datang pada Tuhan, saya berbagi berkat, sama anak-anak hari ini, salah satunya, adalah, kenapa kita harus datang, berdoa, karena, kalau kamu, tidak datang, berdoa, jadi, kami ada satu metode doa, yaitu, mempertanyakan, 24 kondisi, kejiwaan kita, nah, dalam 24 kejiwaan itu, saya jalani, lebih kurang, hampir 2 tahun, 3 tahun ini, itu, saya merasakan, betul ada satu hal, 24 pertanyaan, tentang perobatan, dan kejiwaan kita, itu menjadi, pertolongan yang luar biasa, dimana gini, disitu ada satu pertanyaan, mana itu pertanyaan, ada satu pertanyaan, yang menarik sekali, yang biasanya mungkin, apa itu namanya, sudahkah kita mengampuni, orang lain, seringkah kita marah-marah, adakah iri hati, dan seterusnya, ada 24 pertanyaan, misalnya contoh, adakah iri hati, banyak dari kita, ketika kita punya iri hati, kita tidak pernah datang kepada Tuhan, untuk minta, Tuhan masuk, tapi kita biarkan, iri hati itu, menumpuk, 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 kita datang kepada Tuhan, satu jam, dua jam, atau kita datang kepada Tuhan, 30 menit, 5 menit, karena, karena yang dibiarkan, akhirnya, iri hati itu, pertama besar, satu hari, akhirnya menjadi, ledakan jiwa kita, akhirnya, itu yang terjadi, gangguan jiwa, dan, waktu, saya selalu, menggunakan cara ini, waktu berdoa, saya merasakan, berkat yang luar biasa, saya pasti punya, kelemahan, dalam diri sendiri, tapi ketika, saya mengakui, kelemahan saya, di hadapan Tuhan, dan minta pertolongan Tuhan, Tuhan, kasih jawaban, solusi, akan penenang jiwa, sehingga, saya tidak lagi, menumpuk, 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 dan, akhirnya, betul-betul, Yesus, menjadi tempat tinggal saya, besok lagi, saya lakukan kesalahan, pasti, besok lagi, saya lakukan kesalahan, tetapi, karena kesalahan itu, selalu, saya minta pertolongan Tuhan, untuk terus, dibasu, 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 sehingga, semakin hari, ada progres, sehingga, semakin hari, jika, kegelisahan hati kita, menjadi jauh lebih tenang, saya yakin, dan percaya, para pester, dan para pelayan-pelayan Tuhan, juga mengalami berkat yang sama, yang keempat, saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu, yang fokus pasal 5, ayat 7, karena itu, saudara-saudara, bersabarlah, sampai kepada kedatangan Tuhan, sesungguhnya petani, menantikan hasil yang berharga, dari tanahnya, dan ia sabar, sampai telah turun hujan, musim buku, dan hujan musim semi, kamu juga harus bersabar, dan harus menegukan hatimu, karena kedatangan Tuhan, sudah dekat, di sini yang keempat, saya menerjemahkannya, Yesus adalah, yang menguatkan hati kita, untuk menanti kedatangannya, saya ingin saya relate, dengan poin ke, poin ke, ke, tiga, bahwa, kalau kita mengakui, Yesus sebagai tempat tinggal kita, dalam sepanjang kehidupan kita, maka di situ, kita mengakui juga, kekuatan Allah yang menopang kita, dan di situlah, kenapa kita bisa menghadapi setiap masalah, benar kita juga, kenapa zaman ke zaman, ada orang-orang yang bisa melewatinya, kesulitan-kesulitan itu, karena Yesus adalah yang menguatkan, termasuk, pada waktu, orang-orang Kristen, dianiaya, kenapa gereja, semakin dianiaya, semakin, apa ini, merambat, karena ada kekuatan Allah, yang sanggup, memberikan kekuatan, dan keunggungan yang besar, dan yang terakhir, yang kelima, saya akan akhiri di sini, bahwa, dia adalah, dikatakan, di dalam kisah para rasul, pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-9, kisah para rasul, pasal 1, ayat 9, sampai yang ke-11, dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awal menutupnya, dari pandangan mereka, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri dengan dua orang, berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri, berdiri melihat ke langit, Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali, dengan cara yang sama, seperti kamu melihat, dia naik ke surga, Bapak Ibu sekalian, Yesus, bukan saja mengangkat dirinya sendiri, tapi Yesus juga lah, yang mengangkat, cara pandang kita, He is the lifter of our peace, Dia yang mengangkat, bagaimana kita punya cara pandang, dalam penjelasannya, dan saya juga mengimani, bahwa, kenapa sih kita masih punya motivasi, di dalam keimanan kita, kalau para motivator, yang saat ini, sudah tidak laku lagi, para coach, yang sekarang, juga tidak booming lagi, para mentalis, para hipnosis, yang beberapa tahun yang lalu, itu sangat, sangat booming, karena dianggap, menjadi tempat, jalan keluar, yang bahkan, bisa menggantikan, para dokter, bahkan para, para petugas, konselor, dan lain-lain, ya begitu ya, bahkan para hamba Tuhan, saya yakin, dia percaya, gitu ya, mereka mau menggeser semuanya, sekarang, sekarang sudah tidak booming lagi, sebenarnya, bukanlah, kita punya wonderful counselor, kita punya penopang yang kuat, Yesus Kristus sendiri, kita, walaupun, tak bisa melihat, sekali lagi, saya kembali ke rumah, pasal 8 tadi, kita memang, tidak melihat, tapi, kita notepun dengan setia, kalau kita, cuma berpikir, seperti Thomas, yang ada, kita cuma malu, Thomas terbukti, pada waktu, dia mengatakan, kalau aku tidak percaya, kalau aku tidak percaya, kalau aku tidak percaya, kalau aku tidak percaya, dari tanganku, dalam lubang, aku tidak percaya, tapi, waktu Yesus datang, betul-betul, menunjukkan tangannya, dia malah malu, luar biasa, bahkan, tak berani, sama sekali, mencucukkan jari, apa kita harus sampai, dipermalukan seperti itu, artinya, dipermalukan apa, jangan-jangan, ketika kita mengeraskan hati, dan pada akhirnya, kita mendapat beban berat, yang begitu bermasalah, sebetulnya, ini cara Tuhan, untuk membuat kita, dipermalukan, yang membuat kita kembali, puji Tuhan, kalau masih, cuma dipermalukan, Judas ditinggalkan, Judas ditinggalkan, kita bisa melihat, komparasi, mungkin, para hamba Tuhan, jauh lebih mengerti, komparasi, antara dua murid, Yesus ini, Judas dan Thomas, dua orang, yang sama-sama, bahkan, Simon Petrus, tiga orang, yang sama-sama, tidak percaya, tidak mengaku, akan kebangkitan, tapi, kemudian, mereka dengan caranya, masing-masing, bagaimana, di akhir kemudian, Simon Petrus, yang kemudian, akhirnya, bahkan, punya iman, yang begitu besar, menjadi titik balik, dari yang tidak percaya, kemudian, berbalik, luar biasa, 180 derajat, sampai dia, dalam historinya, dia disalitkan, terbalik, karena, dia tidak mau, sejajar, seperti, Kristus, akhirnya, begitu kuat, bahkan, barak api, yang sejak, perak, penakos, tadi, kalian, bagaimana, Petrus, itu, bahkan, luar biasa, ada seorang, bernama Thomas, yang awalnya, si gue, mungkin, murid-murid, biasa, kalau, di dalam sekolah, itu kan, katanya, ada murid rajin, murid nakal, nah, ini, murid yang sedeng-sedeng, kayaknya, Thomas ini, murid sedeng-sedeng, ya, ikut-ikut, gitu ya, enggak, enggak, sudah, sudah, tinggalkan saja, aku, enggak, 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 tetapi, Tuhan, bikin cara, untuk menjadikan, seorang Thomas, yang biasa-biasa, menjadi luar biasa, dipermalukannya dia, ada lagi, seorang Judas, yang kasihan sekali, sebenarnya, Judas ini, malah, dalam, dalam, dalam perjalanannya, malah dibalik, ini, adik dengan bahasa saya sendiri, Petrus itu, betul-betulnya, murid nakal, ya, itu selalu, sok-sokan, sok pintar, sok hebat, sok luar biasa, tapi, waktu terakhir, wah, aku tidak akan membiang anaknya, seolah-olah, dia hebat sekali, tapi, seolah-olah, ya, pokoknya nakal, nakal, kan ada murid yang kayak gitu, eh, kalau Thomas, kita tidak lihat ceritanya, ya, sepi, sunyi, tiba-tiba muncul saja, waktu, waktu ada kisah, Yesus dibangkitkan, kemudian muncul Thomas, yang, aku tidak percaya gitu ya, murid yang biasa-biasa, Judas, ini murid terpercaya, kalau enggak, dia tidak akan pegang uang, dia tidak akan pegang kas negara, kas negara, dalam arti, kasnya, uang, yang ada di dalam, dalam komunitas mereka, begitu ya, berarti, kemungkinan, Judas, malah justru, sosok yang kelihatannya baik, tetapi, di kemudian hari, seolah-olah, dia seperti gandum, tapi, di kemudian hari, ternyata, dia ilang, dia justru, yang menyerahkan, Jesus, walaupun banyak pandangan ya, kalau kita belajar teologinya, karena kebetulan, saya berada dengan para pastor, dan juga mahasiswa teologi, jadi, saya yakin sudah, sering mendengar, tentang, oh pandangan-pandangan, yang berhubungan dengan Judas, di kemudian hari, siapa dia, dan kemudian, apakah betul, Judas itu, di, di, ini, kontroversinya macam-macam, tapi, kita melihat, bagaimana, dari situasi ini, kita melihat, sebenarnya, Yesus itu punya peran besar, meng-upgrade, para murid, meng-upgrade para murid, dia juga punya peran besar, meng-upgrade saya, dia punya peran besar, saya yakin, meng-upgrade, Bapak Ibu sekalian, dia yang mengangkat, cara pandangan kita, sehingga, dulu, kita penakut, ya, kita dulu, orang-orang yang jauh, dari Tuhan, kita dulu, orang-orang yang banyak, menghadapi, situasi-situasi sulit, dengan, ketidak ada harapan, tetapi, saat ini, kita melihat, Yesus, luar biasa, besar, dalam hidup kita, Tuhan, memberkati kita sekalian, mari kita, akhirnya, di dalam ruas, sekali lagi, kami, sungguh bersyukur, terima kasih, lima poin ini, semoga, menjadi berkat, bagi kami sekalian, setara khusus, saat ini, yang bersatu, bersama kami, mengikuti Zoom, walaupun, mungkin banyak, yang kami, sudah tahu, akan kebenaran, firman Tuhan ini, dan kami, sudah menyakini, betul, tetapi, kami mau, betul, betul, diberi kekuatan, bukan, cuma, melalui, pikiran, otak kami, otak kami, bisa, sangat terbatas, kami, bisa mengetahui, banyak, apapun, yang dibelajari, melalui, buku, bahkan, melalui, Alkitab, bahkan, melalui, kotba, kotba, bahkan, melalui, taksiran, taksiran, bahkan, melalui, banyak, hal, tetapi, ada, satu, yang, tidak mungkin, tergantikan, peran Kristus, di dalam hati kami, peran Kristus, yang memberi kekuatan, berurungan, dan bahkan, semangat, yang luar biasa, khususnya, menghadapi, masa sulit, seperti saat ini, dimana, kami juga, bersyukur, hari-hari ini, mungkin, menjadi, hari-hari, yang jauh, lebih baik, kami juga, mau membuka, ibadah, mulai, minggu besok, kiranya, Tuhan berkati, kiranya, Tuhan juga, bekerja, turun tangan, jauhkan kami, dari segala, virus, penyakit, bente ini, kami, karena kami yakin, di dalam, dalam Kristus saja, kami, mengalami, kebenaran, di dalam, dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa, haleluya, amin, saya kembaikan, kepada, amin, terima kasih, berbuka, ya, di masa-masa, kesulitan ini, banyak orang stres, banyak orang, manus asa, bahkan, mengalami, kemulia jiwa, kita bersyukur, kita beruntung, kita beruntung, kita akan akhiri, silahkan nanti, pasturusat berdoa, kita berdoakan, pastur, untuk, usuri ati, yang membutuhkan, pertolongan doa, yang hari ini, yang sudah berjadir, di, penting, bermin, silahkan, pasturusat, mengakhiri, dalam doa, hal-hal, yang mari kita berdoa, terima kasih, kami, kami sudah berdoa, terima kasih, kami boleh bersertu, kita, ikan mitik, melalui Google, di sini, semua, karena kasih, kami, yang banyak, yang menajari, malam hari ini, abang, tentulah, Google, yang sudah, melalui, kami, yang sudah, memberikan, firman Tuhan, lebih baik, dengan semang, baik, yang memiliki, kekuatan, menekutkan, segala, seolah-masalah, perkumpulan, setiap, kumatku, di mana, berdekat, beranjir, amin, dekat dia, abang, ini, makin, dia, lebih, ya, kemarin, ini, abang, juga, berdoa, khusus, Tuhan, aku, yang kau, kasih, yang kau, sudah panggil, dan pilih, satu, untuk, selamatkan, yaitu, kusul, yang aku, nanti, juga, berdoa, mali, Tuhan, Yesus, Yesus, engkau yang paling tahu, segala, perkumpulannya, segala, kebutuhan, dan perkuannya, biar kau, sendiri, Allah, yang menjawab, setiap masalahnya, lebih kekuatan, lebih solusi, supaya, dia, keluar, jadi, pemenang, di masalahnya, bahkan, lebih, daripada, Yes, Tuhan, berkati, suruh, warna ini, yang, sehingga, memiliki, secara khusus, dan, sehingga, berkati, yang menimpah, dan, diberikan, kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, semua, kau sediakan, buat seluruh, warga, di, ke diri, seisi, kembali, keliharaan, beri makasih, beri Syahtus, dan, kau, sangat, senang, sangat, sukacita, karena, kami tahu, dan, percaya, mereka semua ada, dalam tangan, pembiaran, Tuhan, yang, yang, ajai, amin, terima kasih, berkati, di, kembali, hari ini, bertemu, mereka, kami, dan, kami, 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 Baiklah, sesuai dengan keadaan Tuhan, sesuai dengan kebetulan mereka masing-masing, satu persatu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Tuhan syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.